Intro Berakhir sudah teka-teki status hubungan pedangdut Nela Karisma dan Dori Harsa yang kabar pernikahannya bergulir panas sejak sebulan lalu. Jika selama ini keduanya memilih diam dan menjawab dengan senyuman, maka Rabu, tanggal 9 September 2020, malam di acara Sopek, keduanya mengakui bahwa telah resmi sebagai suami istri. Hal ini ditegaskan keduanya menjawab pertanyaan Syarini yang bertugas sementara sebagai host. Istri Reino Barak itu meminta Nela dan Doring menjawab keingin tahuan netizen soal hubungan mereka. Disambut dengan senyuman, keduanya mengakui semuanya. Jadi benar tanggal 15 Agustus di Kediri kami sudah melangsungkan pernikahan, tegas keduanya. Syarini pun meminta keduanya menunjukkan bukti berupa cincin nikah. Tanpa ragu, keduanya memperlihatkan ke kamera, jari tengah yang telah tersemat cincin. Sebelumnya, Nela dan Doring dikabarkan telah menikah di salah satu gereja di Kediri, Jawa Timur, hari ini, Sabtu, tanggal 15 Agustus tahun 2020. Ini diketahui setelah undangan pernikahan mereka tersebar luas di akun gosip salah satunya etneng garis bawah update. Di akun ini tertulis keduanya akan menjalani pemberkatan nikah, holy matromoni, di gereja Kristen Jawa, GK Jawa, di Grand Panglima Polim, Kediri. Hal ini mengejutkan fans, mengingat Nela selama ini sempat dihantam gosip telah menikah dengan seorang penabuh gendang, bernama Cak Malik. Selain itu, Dory selama ini dikenal sebagai penganut Islam dan Nela memang kristiani. Belum diketahui apakah Dory pindah keyakinan. Namun saat itu fans mendoakan yang terbaik, seperti diketahui. Nela dan Dory kerap dijodohkan fans dan video lagu duet terbaru mereka berjudul Banyumoto, Air Mata, berhasil trending di Youtube beberapa waktu lalu. Nien, pojok satu. Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax